Jika kau banyak menjumpai warga berburu ke pompong di areal hutan jati, mungkin ini salah satu sebabnya. Lazimnya, oseng mercon khas Jogja terbuat dari daging sapi, ayam, atau ikan, tapi Gunung Kidul punya varian menu yang berbeda. Yap, ini dia ungkru mercon khas Gunung Kidul. Proses memasak menu ini tak beda dengan oseng mercon lainnya. Siapkan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, garam, dan bumbu gulai, dan jangan lupa cabainya ya. Usai semua bumbu ditumis, masukkan ungkru atau ke pompong ulat jati. Tak sampai 10 menit, ungkru mercon pun siap disantap. Yami kan? Pencetus sajian ini adalah Agus Indriat Moko, warga Gedung Sari, Kecamatan Wano Sari, Gunung Kidul. Sajian kayak proteinan gurih ini tersaji nikmat di lidah. Meski hanya dipasarkan melalui media sosial, pemilik kedai pawon mercon ini mampu menjual hingga 5 kg per hari. Kan gurih itu baru musim pungkrum jati ya Pak. Kalau menu biasanya, pahlawon mercon itu biasanya cumi, cumi sama macer sapi gitu. Tapi kan kalau sekarang baru musim pungkrum jati, ya punya inovasi gitu aja. Membuat bikin, karena biasanya cuma goreng, bacong gitu kan. Kayaknya lebih mudah, dan pedas gitu. Kelebihan apa kumkrum jati itu apa sih Mas? Kumkrum jati itu kan proteinnya tinggi dong. Dan tinggi, terus itu kasnya makanan kulitnya begitu. Meski harganya relatif mahal, namun peminat sajian ini cukup banyak. Saya merasakan pertama waktu dulu, belum tahu di apa-apain. Cuma di goreng-goreng dulu aja kok rasanya tuh gurih banget. Terus dia tuh kas gitu loh. Kan di antara umpun itu kan macam-macam. Yang umpun jual atau umpun besi itu sama yang umpun jati ini. Nah, dua-duanya kan seneng, cuma karena teksturnya itu lebih kering yang umpun jati. Jadi dia gurih banget. Karena bahan bakunya susah didapat, harga umpun mercontor golong mahal yakni mencapai Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET.